Saya akan ku cabut semeru dari atanya Beri aku 10 pemuda Niscaya akan ku kuncang dunia Masya Allah Tepuk tangan Kamu mau apa sayang? Mau apa? Mau pidato? Yaudah minta waktunya sebentar ya Halo 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 Kamu namanya siapa? Saila Rumahnya? Samping Pasar Sungapan Samping Pasar? Sungapan Nunggu pasar sapi kok Kelas berapa kamu sekalanya? Kelas 4 SD apa MI? SD Mau tampil pidato? Iya Ayo yang ngajari pidato siapa? Umi sama Abi Umi sama Abi Emang Abimu bisa pidato? Bisa Umi mu pernah pidato? Enggak Sekarang Abimu dimana? Yaudah Coba sekarang kamu pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Saila Apa bahasa Arab apa bahasa Inggris? Oh Miki mati manajan Jan Jan Miki gis Halo halo Pakai ini Pakai ini Saila Pak itu Itu taruh disitu Nah Oke Ayo pakai bahasa Indonesia Yang ngajari Abi Judulnya apa bidatonya Saila akan berbidato tentang Ya udah pokoknya pidato Nanti ada judulnya Oh nanti ada judulnya Biar penasaran jamaahnya Yaudah ayo mulai Tanam pinang rapat-rapat Hehehe Nek kerapetan gak bisa tumbuh Tanam pinang rapat-rapat malah gak bisa tumbuh Tanam pinang rapat-rapat Terus Agar rusak tak dapat melompat Hehehe Jikalau anda umat Nabi Muhammad Jawablah salam saya dengan semangat Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Assalamualaikum Wa rahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil ala Wabihin Nasta'in Ala Niawaddin Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Aiwan Kursalin Wa ala Alihi Wa sahbihi Ajma'in Amma Ba'du Yang kami hormati Dan kami Ta'zimi Kiai Haji Anwar Zahid Mana orangnya Mana orangnya Miki Miki Saya ngekelmik Oh ya Oh saya ngekelmik berarti iki Miki saya ngekelmik Saya ngekel cincin Yowes Dan Bapak Bapak Kiai Dan Ibunya Hadirin Rahimah Kumullah Pertama Tama Dan yang Paling Utama Marilah Kita Panjatkan Puja Dan puji Syukur Pada Zat Yang telah Menciptakan Dua Disebut Dunia Yang mana Tidak akan Bertahan Satu Jika tidak Ada Dua Sehingga Terciptalah Langit Dan Bumi Bulan Dan Bintang Lautan Dan Daratan Hingga Sempurnalah Kehidupan Di alam Semesta Ini Kedua Kalinya Salawat Serta Salam Mudah-mudahan Senantiasa Mengalir Deras Kepada Rasul Pemimpin Umat Yang Terlindung Dari Maksiat Yang Mengorbit Cihaya Selamat Yang Mampu Memberi Syafaat Kepada Umat Kelap Di Hari Kiamat Beliau Adalah Rasulullah Muhammad Dalam Kesempatan Kali Ini Izinkanlah Saya Menyampaikan Suatu Tausiah Yang Berjudul Al-Quran Dan Pencerahan Hati Nurani Menuju Masyarakat Madani Wodawane Judule Mengkane Mau Tatekoi Judule Apa Nanti Ada Judulnya Nah Ternyata Judulnya Al-Quran Dan Tausiah Ternyata Judulnya Apa Al-Quran Dan Pencerahan Hati Nurani Menuju Masyarakat Madani Madani Kono Madani Kene Ayo Gendang Sebelum Saya Lanjutkan Kita Bersolat Bareng Bareng Dulu Ya Oke Siapa Takut Ayo Mas Ditabuh Lalu Ditabuh Salawat Salawat Apa Sayang Bikin Sendiri Bikin Sendiri Jajol Gak usah Ditabuh Se Orang Islam Yang Cinta Al-Quran Lihat Orang Yang Hatinya Tenang Kamu Kalau Lihat Pak Kapolsek Hatimu Tenang 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 Berarti Pak Kapolsek Cinta Al-Quran Kamu Kalau Lihat Pandan Ramil Hatimu Tenang Apa Anda Tenang Berarti Cinta Al-Quran Siap Orang Orang Siap Orang Peretel Orang Siap Mau Meneng Kek 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 Lanjut hatinya tenang terus paul langsung awal ya diulang-ulang orang Islam yang cinta Al-Qur'an lihat orangnya hatinya tenang tingkah lakunya ajerminan Al-Qur'an tutur katanya membuat kenapa enggak boleh tak tabui saylah nanti kalau ditabui kata-kata yang kamu keluarin itu enggak jelas menang tabuane kekwita buane pengen menonjol itu loh ngorata kongkon bareng nabuh Nah apa pengen denger siirannya kamu keren banget siirannya kamu bagus banget tepuk tangan ini tadi misalnya ditabui ndak jelas ini siirannya mengikilah nabui offer apa manegi bahasa dipunggu lanjut masih ada enggak masih cukup banyak banget ciranya terus kangen di mau untuk kangen di mau aku itu memang sengaja saya lah kamu tak kacaukan pikiran kamu biar kamu kuat hafalannya emang tak sengaja kalau ini kalau mikir madosi tekan nanti mau udah ingat ayo hai 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 Al-Qur'an semua CEO mitigate jalur jick włas dikanda nih kita mau ungkonya satu nanti kamu pakai ini makinya apa nah ini lagu salawatannya kamu bisa apa enggak ayyul hadith ya kan coba hayul hadith dulu ayyul hadith bi ajmal zikrâh sallu ma'ana ma'alayya huddân fahm al-ma'adhi yawmal ma'adhi ayyul hadith wahai generasi mau lanjut wahai bukan wahai generasi lebih mau ayo kongkong generasi ngonokok hai generasi ayo wahai generasi aku lah ngomong ngonokong aku lah ngomong wahai generasi beto lopak beto neneng di ayo beto ne nek wahai ki waa hai nek ha nek haiki hai tapi karepe kan bodoh yang disapakan generasi malah ikut urkone hei sambil terasi ngono ayo hai generasi ayo hai generasi ayo iii 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 i Hai generasi terus no ayo Hai generasi Alquran semua semoga semua semoga dapat semoga semua semoga semua dapat syafatnya dan tak terputus generasinya ayo bareng bareng Hai berguna Al-Zikra, berlumat, 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 berlumat. Al-Zikra, berlumat, 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 berl Betul atau tidak Kurang kuras Untuk melihat nasib masa depan sebuah bangsa Ialah dengan melihat generasi muda saat ini Jika para pemuda-pemudinya sehat Maka negara akan kuat Jika para pemuda-pemudinya berilmu Maka negara akan maju Jika para pemuda-pemudinya beriman Maka negara akan aman Dan jika para pemuda-pemudinya bertakwa Insya Allah negara akan jaya Karena sangat pentingnya peran generasi muda Insinyur Soekarno pernah berkata Beri aku seribu orang tua Niscaya akan ku cabut semeru dari atapnya Beri aku sepuluh pemuda Niscaya akan ku kuncang dunia Masya Allah Tepuk tangan Tepuk tangan Kamu sekarang Kalau kamu diberi seribu orang tua Akan aku kamu apakan Cabut semeru Misalnya Saya diberi Saya diberi seribu orang tua Akan diapakan sama saya Orang tuanya Tak sayang KB Oh disayang KB Kalau saya diberi 10 orang pemuda Di apakan Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti ya weh selanjut Nah Lali menek Niscaya akan aku kuncang dunia Oleh karena itu Ingatlah sodaraku Inna fiya disubani amral ummah Wa fi akadamiha ayatah Sesungguhnya Di tangan pemudalah Nasib suatu bangsa Wa fi akadamiha ayatah Dan pada jerab paki Mereka lah Hidup suatu bangsa Hal ini Sesuai dengan surah Amnisa ayat 9 Yang berbunyi A'udhu billahi minash shaytan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Dan tidaklah takut kepada Allah Orang-orang yang seandainya Meninggalkan di belakang mereka Anak-anak yang lemah Yang mereka khawatir Terhadap kesejahteraan mereka Oleh karena itu Tidaklah mereka bercakwa kepada Allah Dan tidaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar Menurut Profesor Dr. Quraishihab Ayat tersebut berpesan Agar umat Islam Mewujudkan generasi mudanya Yang berkualitas Sehingga mampu Mengaktualisasikan potensi dirinya Untuk masa depan bangsa Ya ditutup Ditutup Demikian Sekian atau demikian Sekian Terima kasih terakhir Sekian Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keren-keren kamu Sayla keren Ini sarungnya Nanti dikasihkan nabi Ayo sarungnya Ayo sarungnya Ayo kata-kata Sarung mangga Sarung mangga Sarungnya dipakai Mangganya jimplok Ya sak pelok-peloknya Ini salim dulu Sama panekmu Miki seorang jenuh Halo Kamu Salim ke pak panekmu Oke Ayo diduahkan Itu Tambah lagi Pak kepala Kaua Ayo Ini dapat lagi Ini Pokoknya kaya Kamu Habis bidato Ini Ayo terima kasih Dulu Terima kasih Pak panewu Terima kasih Pak panewu Pak lurah Terima kasih Pak lurah Pak kapolsek Terima kasih Pak kapolsek Pak kepala Kaua Terima kasih Pak kepala Kaua Pak dan ramil Terima kasih Pak dan ramil Semoga Semoga Tanjang umur Sehat selalu Sudah Ini Kita tambahin Minta berapa 500 500 500 100 200 300 400 500 S Sudahkan sudah 500 Tambah ini Loh maksud Tewes 500 Lengkap Tambah pak panewu Pak ini Kan udah 500 Makasih pak Sama-sama Sama-sama Udah Belajar lagi Tingkatkan kamu Ya Apa Suka Sekali Kamu Bidotonya Keren Bagus Bilang Sama Abinya Suruh Bikinkan Materi Lagi Kamu Nanti Hebat Kamu Nanti Mondok Ya Nanti Udah Pernah Udah Pernah Gak Kerasan Enggak Kerasan Mondok Wahid Dasim Terus Mantuk Iya Kenapa Kok Pulang Hmm 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 Pengen Mondok Lagi Enggak Iya Nanti Kalau udah Lulus Kelas 6 Mondok Ya Bakatnya Kamu harus Di Asa Pengennya Kelas 5 Ini Malah Keren Kelas 5 Malah Keren Kamu Bagus Bakatnya Kamu Harus Di Asa Kamu Nanti Kalau Di Pondok Tambah Hebat Kamu Nanti Ya Ya Pinter Sayla Ya Sudah Makasih Saya Mohon Maaf Banget Ya